Mengawali informasi yang pertama, seorang tenaga kerja asal Oku disekap dan ditahan oleh perusahaan tempatnya bekerja di negara Laos. Selanjutnya orang tua meminta pemerintah membantu memulangkan korban ke Indonesia. Reza Pratama, tenaga kerja Indonesia asal Oku yang bekerja di Laos dan tidak bisa pulang ke Indonesia, karena diduga disekap dan ditahan perusahaannya tempat bekerja. Selain Reza, kekasihnya juga ditahan perusahaannya. Reza sendiri menghubungi pihak imigrasi hingga KBRI Laos untuk meminta pertolongan penjemputannya. Namun hingga saat ini belum juga ada tanggapan bahkan pihak KBRI setempat sempat diduga meminta uang 150 juta rupiah untuk biaya penjemputan. Menurut keterangan orang tua Reza, anaknya bekerja di Laos sebagai operator sebuah perusahaan yang diduga melakukan penipuan dan investasi bodong. Anaknya sendiri dipaksa kerja tanpa bisa melihat keluar kantornya. Jadi dua bulan di Myanmar, dia minta pindah. Lahan lagi kekerasan. Terus? Pindah ke Laos. Di Myanmar, Laosnya sembunyi. Ini di jalan tikus. Kemarin dia ini melok agen mana, Pak? Nah, kami tak tahu juga. Cara kami ditusun, nanti benar-benar cek itu tuh. Jadi, Pak, harapan Bapak dengan ini, Pak, dengan pemerintah apa, Pak, untuk mengandungkan anaknya, Pak? Ini tak dibalikkan. Tak dibalikkan. Anak keberapa, Pak, Dini, Pak? Anak pertama. Anak pertama. Dini cuma dua beradik. Cuma dua beradik. Sementara itu, Komisi 1 DPRD Oku dalam rapat dengar pendapat memanggil pihak Dinas Ketenagakerjaan Oku bersama UKK Imigrasi, serta bagian hukum setda Oku untuk menanyakan kronologis penahanan tersebut. Terkait dengan masalah Reja, ya, Reja Pratama, ya, jelas ini kan sudah ditindaklanjuti oleh BP3M di Provinsi. Nah, nanti setelah hasil dari rapat ini, kami akan mengajarkan lagi perkembangan lebih lanjutnya. Kembali menentukan langkah sikap untuk akam yang sudah disurati tadi. Pada intinya, kita bakal jemput, Pak. Ya, koordinasi ke ini. Hasil RDP tadi disimpulkan, DPRD dan pemerintah Kabupaten Oku itu sama-sama berperan aktif untuk mengejar penuntasan permasalahan dari salah satu warga Kabupaten Okan Komeringulu yang saat ini sedang bermasalah di negara Laos. Nah, itu bagian dari tanggung jawab pemerintahan Kabupaten. Dan memfasilitasi untuk pemulangan setiap tenaga kerja yang bermasalah di luar negeri. Nah, jadi dalam waktu dekat, kita menunggu nanti kabar di Senager, hasil dari koordinasi di Senager untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimungkinkan nanti akan berkoordinasi langsung dengan BP2NI, mungkin sampai ke Kementerian Luar Negeri. Intinya dalam rangka mempercepat penuntasan permasalahan salah satu warga di Kabupaten Okan Komeringulu. Sesuai dengan Pasal 65 Huruf DPP No. 59 Tahun 2021 Tugas Pemerintah, mengurus kepulangan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kesenangannya. Ari Pranika, PAL TV